Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di umazam daily vlog kali ini saya mau membuat kue atau kek pisang bolu pisang tepatnya bulu ini lembut tidak seret di tenggorokan insyaallah cara bikinnya pun gampang dan bahannya pun tidak terlalu mahal bulu ini cocok untuk ke ngopi atau ngeteh di sore atau di pagi hari ada juga loh tipsnya dan tips ini bisa dipakai untuk membuat jenis bulu yang lain tonton videonya sampai habis jangan di skip dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya pertama kita siapkan bahan-bahannya gula pasir 2 per 3 gelas kemudian telur 6 biji ukuran sedang atau 5 biji ukuran besar kemudian terigu 2 gelas tidak terlalu munjung ya ini sekitar 200 gram minyak 2 per 3 gelas gelas ukuran 200 ml baking powder setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh kemudian tepung maizena 1 sendok makan dan garam 1 per 4 sendok teh kemudian saya memakai perasan jeruk lemon sekitar 1 sendok makan dan taburannya adalah kismis dan parutan keju bahan-bahan yang saya sebutkan tadi adalah untuk ukuran pisang 3 biji ukuran sedang saya juga memakai spekuk atau kayu manis 1 sendok teh pertama kita haluskan pisang dengan sendok karpu kalau saya memilih sehalus mungkin kalau bisa kita haluskan dengan cara seperti ini lalu saya tambahkan kayu manis tadi tidak terekam kemudian saya siapkan bahan polesan 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan terigu kita aduk seperti ini sampai tercampur rata kemudian kita poleskan di loyang kita oleskan ke semua sisi sampai benar-benar rata ini gunanya agar memudahkan kita untuk melepaskan kue dari loyang nantinya cara ini juga cocok diaplikasikan untuk loyang yang banyak tekukan-tekukannya jadi kita tidak perlu takut kue itu akan nempel kemudian di tempat lain kita campurkan terigu tepung maizena 1 sendok makan kemudian baking powder setengah sendok teh dan baking soda setengah sendok teh baking sodanya tidak boleh terlalu banyak setengah sendok teh kurang boleh tapi lebih sebaiknya jangan karena nantinya mengakibatkan kue akan menjadi pahit kalau terlalu banyak baking powder dan baking soda kita masukkan juga 1.4 sendok teh garam kemudian bahan kering ini kita aduk dan akan kita saring agar tercampur rata dan tidak bergerindil seperti ini kemudian akan saya kembalikan ke wadah yang kecil agar memudahkan nantinya saya menuang ke campuran yang lain kemudian di tempat lain saya siapkan wadah yang benar-benar kering tidak basah dan tidak ada minyaknya kita pisahkan kuning telur dan putih telur pemisahan kuning telur dan putih telur ini harus sempurna tidak ada kuning telur yang masuk ke dalam putih telur karena nanti akan berpengaruh pada saat pengocokan putih telur putih telur tidak akan mengembang dengan sempurna pertama kita masukkan terlebih dahulu kuning telur kita masukkan setengah dari gula pasir disini saya menggunakan gula pasir yang sudah saya blender karena untuk memudahkan pada saat pencampuran jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama dalam mencampur antara kuning telur dengan gula atau putih telur dengan gula kita campurkan gula dan kuning telur sampai pucat dengan menggunakan whisker saja tidak perlu menggunakan mixer karena mixer nanti akan saya gunakan untuk mengocok putih telur setelah pucat seperti ini kita masukkan campuran pisang tadi kemudian kita aduk sampai rata dan kita sisihkan sementara di wadah yang lainnya kita peras jeruk lemon ini sekitar 1 sendok makan kemudian kita mulai mengocok telur dengan kecepatan rendah terlebih dahulu kemudian naik sampai kecepatan yang paling tinggi kita aduk seperti ini setelah berbusa kemudian kita masukkan secara bertahap gula sebagian gula tadi kita aduk terus dan kita masukkan lagi gula pasirnya pada tahap ini kita menggunakan kecepatan paling tinggi saya menggunakan kecepatan nomor 4 jadi tergantung dari mixer masing-masing kemudian setelah seperti ini kita masukkan lemonya lemon bisa diganti dengan cuka ataupun cream of tartar jadi kalau menggunakan cream of tartar kocokan putih telur kakunya lebih lama tidak mudah cair setelah kaku seperti ini biasa kita menyebutnya dengan soft pick tanda pengocokan berhasil adalah apabila mangkok kita balik kocokan putih telur ini tidak jatuh kemudian kita sisihkan kita campurkan terigu ke dalam campuran pisang tadi lalu kita aduk rata setelah tercampur rata kemudian kita masukkan putih telur 2-3 sendok kemudian kita aduk dengan mixer seperti ini setelah itu kita masukkan lagi dan kita aduk dengan spatula jadi tidak boleh menggunakan mixer jadi tidak boleh menggunakan mixer lagi kita masukkan semua proses ini harus cepat jangan sampai menunggu telur meleleh lagi kita masukkan semua putih telur kemudian kita aduk sampai rata kalau mempunyai spatula yang lebih lebar bisa dipakai lalu kita ambil minyak saya menggunakan gelas seperti ini gelas ini saya beli di IKEA gelas ini memuat 200 ml kemudian saya ambil adonan saya masukkan ke dalam minyak dan saya aduk rata cara ini memudahkan kita pada saat pencampuran minyak ke dalam adonan karena minyak ini tidak boleh tertinggal di dasar adonan karena akan menyebabkan bolu menjadi bantat cara ini atau teknik ini bisa dipakai pada saat membuat bolu tipe yang lain kemudian kita masukkan ke dalam adonan inti dan kita aduk ini sangat mudah mengaduknya atau mencampurnya antara minyak dengan adonan jadi minyak tidak akan tertinggal di dasar adonan setelah tercampur rata kita masukkan kismis saya masukkan sedikit tepung terigu agar kismis ini tidak tenggelam ke dasar adonan jadi dia nanti akan di tengah tidak tenggelam setelah tercampur rata adonan siap dimasukkan ke dalam loyang adonan kita masukkan ke dalam loyang dengan cara memutar seperti ini agar rata lalu kita taburi di atasnya dengan kismis dan parutan keju untuk taburan kismis di atas kita sebaiknya tidak perlu dikasih terigu cuma ini ada tadi ada sisa nanti saya akan kasih lagi sedikit yang tidak tercampur terigu setelah selesai kita hentakan sedikit untuk membuang udara di dalam kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita pre-heat selama kurang lebih 10 menit kita oven dengan suhu 140 derajat selama kurang lebih 35 menit ini tergantung oven masing-masing kalau oven saya saya menggunakan 140 derajat kita lihat ya matangnya sudah merata kemudian kita tes dengan tusukan gigi atau saya menggunakan pisau yang kecil tidak ada adonan yang menempel berarti kue sudah matang lalu kita angkat kita dinginkan sebentar sekitar 5 menit setelah itu kita balik kue di atas rak lalu kita angkat loyangnya hasilnya bagus warnanya cantik merata kemudian kita balik lagi ke atas piring bolu pisang sudah matang dan siap untuk disajikan lalu akan kita coba potong bolu ini lembut spongy kemudian coba lihat sangat lembut dan insya Allah tidak seret ditenggorokan bolu ini cocok untuk ngeteh atau ngopi tidak terlalu manis dan ringan terima kasih semuanya sudah bersama saya hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya terima kasih buat subscriber saya dan yang sudah menonton video-video saya sangat mensupport channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh